Shalom pendengar yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Sesaat lagi Anda akan menikmati siaran tunda ibadah World Revival Center Ibadah Kebangunan Rohani yang diadakan setiap hari Kamis jam 18.30 bertempat di BTC Ruang Balarea. Dalam ibadah ini kesembuhan selalu terjadi, dalam ibadah ini pengurapan selalu dicurahkan, api roh kudus dicurahkan sehingga banyak orang mengalami pemulihan, mengalami kelepasan, dan mengalami kesembuhan serta menerima berkat Allah yang luar biasa. Kami mengundang Anda untuk hadir dalam ibadah World Revival Center setiap hari Kamis pukul 18.30 bertempat di BTC Fashion Mall, lantai P1 Ruang Balarea. Selamat menikmati siaran tunda ini, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. 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 Mulia kau Tuhan, aja kuasamu Yang menangkapku, jadi anakmu Mulia kau Tuhan, ada dalamku Hidupku penuh, kedasyatanmu Kuasa salib, kuasa salibmu Telah mengubahku Kiriku adalah, ciptaan baru Kuasa kasihmu, kuasa kasihmu Telah membawaku Di dalam jalan, bersama-sama No more sickness, no more weakness No more poverty, I am free No more sickness, no more weakness No more poverty, ku bebas Ku bebas Sungguh besar kuasa yang bekerja di tengah-tengah kita Sungguh jasat, perbuatan Tuhan di tengah-tengah kita Yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang berbeban berat dipulihkan Kita dapat berkata, no more sickness, no more weakness, no more poverty Mari, dengan sukacita, imani deklarasikan Kuasa salibmu telah mengubahku Kiriku adalah, ciptaan baru Kuasa kasihmu, kuasa kasihmu Kuasa kasihmu, telah membawaku Di mana? Di dalam jalan, kemenanganmu Beri lagi, kemenanganmu Semua, tekanlah No more sickness, no more weakness No more poverty, I am free No more sickness, no more weakness Ku bebas Ku bebas Ku bebas Dabuk tangan sorak-sore mati alat kita Yang telah membebaskan kita Haleluya Sampaikan firmanmu dengan kuasa yang dasyat Dan kebenaran ini memerdekakan setiap kami Kami berkata, kami deklarasikan Welcome Holy Spirit Lawan jamaah setiap pribadi di tempat ini Tanpa terkecuali Hidup kami diubah Hidup kami ditukar Dengan kemuliaan Yesus Terima kasih Murapi hambamu Murapi kami semua Di dalam nama Yesus yang siap diberkati Angkat tangannya Dan sama-sama berkata Amen Kurang mantap Angkat tangan Sekali lagi lebih mantap Kuat tangan berkata Amen Keput tangan paling meriah Buat Yesus Haleluya Sebelum duduk Lihat kiri kanan Beri senyum yang terbaik Maka kau akan menerima balasan senyum yang baik juga Amen Salam Iya Buat kami sini Mulai sesaknya tempat ini gak kuat lagi Kayaknya kita harus cari yang kuat 3000 gitu Haleluya Saudara dulu rasa besar Ini udah digedihin juga Udah mundur, udah mentok Udah gak bisa lagi Kalau mau dimentokin lagi ke tanah sebelah Saudara Ya Kita berdoa Saya yakin Tuhan pasti menjadi akan tempat yang lebih besar Amen Dalam kisah Rasul Pasal kedua Ayat 1 sampai 4 Inilah Penta Kosta yang kedua Di dalam sejarah Alkitab Dan saudara dan saya hidup di Penta Kosta yang kedua Dengan gelombang yang semakin aneh Semakin besar Amin Jadi Penta Kosta di dalam Alkitab hanya dua kali Yang pertama adalah di Gunung Sine Dan mendatangkan kematian atas 3000 orang Kira-kira 3000 orang Dan Penta Kosta kedua adalah di Bukit Sion Dan mendatangkan kehidupan 3000 orang menerima Yesus Kristus Tuhan Saudaraku Penta Kosta pertama mendatangkan Penghakiman dan penghukuman serta kematian Tapi Penta Kosta kedua di Bukit Sion Mendatangkan kehidupan dan keselamatan Katakan amin Nah saudaraku dalam kisah Rasul Pasal 2 ayat 1 sampai 4 ketika tiba hari Penta Kosta Setiap orang percaya berkumpul di satu tempat Tiba-tiba Tiba-tiba turunlah dari langit Suatu bunyi seperti tiupan angin keras Yang memenuhi seluruh rumah Dimana mereka duduk Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah Seperti nyala api Kita sebut lidah api Yang bertebaran dan hikap pada mereka Masing-masing Maka penuhlah mereka dengan roh kudus Lalu mereka mulai berkata-kata Dalam bahasa-bahasa lain Seperti yang diberikan oleh roh itu Kepada mereka untuk mengatakan Saudaraku Ini adalah manifestasi daripada Penta Kosta di perjanjian baru Yaitu bahwa Perhatikan saya lihat saya Bahwa orang-orang kemudian berbicara Dengan bahasa-bahasa baru Saudaraku ini adalah manifestasi Tapi ini bukan goal Goal daripada api Penta Kosta Dicurahkan di lotek Yerusalem Saudara dan saya menjalani kehidupan Seperti yang Yesus jalani Kehidupan dengan kuasa yang tanpa batas Katakan dengan saya yang tanpa batas Dan hasilnya adalah Pertombatan keselamatan Jiwa-jiwa Dari Yerusalem ke Judea Samaria Sampai ke ujung bumi Saudaraku kalau kita melihat kisah para rasul Ini adalah kitab paling panjang Di seluruh 66 kitab yang ada Di perjanjian lama dan perjanjian baru Kenapa? Sebab kisah para rasul Saudaraku gak berhenti di pasal yang terakhir Anda baca Tapi saudara dan saya meneruskan Penta Kosta ini Dengan goal Keselamatan atas bangsa-bangsa Yang menghenti tepuk tangan balik Dan berhenti tangan amin Amin Saudaraku Kemudian Bapak Ibu Saudaraku Para rasul menjalani kehidupan yang tanpa batas Percepatan terjadi Tanda-tanda ajaib terjadi Apa yang terjadi Saudaraku? Filipus Setelah Mbak Tis Sida-sida dari Ethiopia Dalam kisah rasul pasal 8 Saudara apa yang terjadi? Tiba-tiba Sekonyong-konyong Filipus gak nampak lagi oleh Sida-sida Karena Tuhan Melarikan dia Ke satu tempat Ke Asdot Kalau gak salah Ke Asdot Tempat yang jauh Beberapa kilometer dari situ Dengan sekejap Ini berbicara Percepatan Berarti Saudaraku Pada waktu kita Tuhan memberikan tuntunan kepada kita The year of supernatural flourishing Ada pertumbuhan Secara supernatural Itu hanya bisa Kalau api Penta Kosta Api roh kudus Menyambar Memenuhi 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 Dan mengambil alih Itu sudah Katakan amin Amin Nanti kita akan melihat Saudaraku pertumbuhan Kebangunan rohani Yang terjadi Kita lihat Saudaraku Galatia 3N yang kelima Gol daripada Pencurahan roh kudus Gol daripada Penta Kosta Yaitu apa? Galatia 3N yang berkata Jadi Bagaimana sekarang Ia yang menganugerahkan roh Roh Kepada kamu Dengan berlimpah Limpah Saudaraku Anda Boleh berkata Penuh roh kudus Kalau saudaraku Engkau gak punya Karakter kasih Gak punya karakter Mengampuni Gak punya karakter ramah Gak punya karakter Saudaraku penyangkalan diri Gak punya karakter ini Saya ragu Apakah Anda betul Penuh roh kudus Sebab Galatia 3N yang 5 Ia Menganugerahkan roh Saudaraku roh Damai sejahtera Anda penuh roh kudus Tapi masih khawatir Rasanya ragu Saudaraku Sebab apa Ferman berkata Jadi bagaimana sekarang Ia Yang menganugerahkan roh Di dalamnya Mengandung Damai sejahtera Sukacita Kemanangan Pengampunan Kasih Halo Halo Keberanian untuk Memberitakan injil Anda baru di tempat makan Mau berdoa saja Takut saudara Kalau Anda penuh roh Dia menganugerahkan roh Termasuk roh hikmat Saudaraku api pentakosta Golnya Anda dianugerahi Roh Bukan pas-pasan Tapi berlimpah Limpah Katakan dengan saya Berlimpah Limpah Damai sejahteranya Berlimpah Limpah Sukacitanya Berlimpah Limpah Keberanian untuk Memberitakan Ferman Berlimpah Limpah Pengampunannya Mengalir Berlimpah Limpah Maka itu Yesus bisa berkata Siapa yang menampar Pipi kirimu Kasih pipi kananmu Karena dia penuh dengan roh Yang berlimpah Amin Kurang mantap Amin ya Amin Ada roh penyangkalan diri Ada roh pikul salem Saudaraku roh yang berlimpah Ada kasih yang mengalir Amin Kurang mantap Amin ya Amin Ada roh kerendahan hati Ada roh kasih Roh sukacita Kenapa? Ini gold Anda lihat saudaraku Setelah Pentakosta Terjadi di loteng Yerusalem Perhatikan baik-baik Anda lihat Bapak Ibu Mereka juga bertumbuh Secara keuangan Gereja gak pernah Malami kekurangan Secara dana Bahkan berlimpahan Bahkan dikatakan Saudaraku Dikatakan Tidak ada satu jemaat pun Yang kekurangan Amin Amin Saya percaya Kenapa? Roh hikmat turun Pada waktu Roh hikmat turun Atas saudara Ada bisnismen Ada pengusaha Anda akan diberikan Roh untuk saudaraku Roh hikmat Untuk mengembangkan Amin Roh hikmat ini Yang buat Anda Menjadi makmur Semalam dalam Kodbah Rambu Saya katakan Alkitab mencatat Tidak ada orang Yang lebih berhikmat Baik Sesebelum Ataupun sesudah Selalu Tapi dalam Injil Matus Dikatakan Yesus berkata Yang ada disini Yaitu Yesus Jauh lebih besar Hikmatnya Daripada Salomo Dan Yesus In you Kristus ada Dalam diri kamu Kamu juga bisa Dengan hikmat Terima kasih Yang haus Yang haus dan lapar Untuk mengalami Kudus Petrus Yang pengecut Yang pencundang Yang penakot Yang gagal 50 hari sebelumnya Bahkan ditanya Seorang perempuan Setelah pun dia ketakutan Apa yang Petrus Lakukan Saudara ku begitu Api menjamah dia Hidupnya berubah Dengan Saudara ku dengan gagal perkasa Dia berkotbah Dengan menyala-nyala Dengan power Seperti Yesus Dengan kuasa Seperti Yesus Konbah Dan kata-katanya Mengubah kehidupan orang Ribuan orang Menerima pertumbuhan Dan keselamatan Dan kehidupan Jalan Saudara ku bayang-bayang Petrus Menyentuh orang sakit Orang sakit semua Maka dari kemis kemana Kemudian di Surabaya Kemudian di Palangka Raya Saudara ku saya gak Kumpang tangan Satu orang Kenapa saudara ku Loh atmosfer Ada di tempatnya Supaya anda ngerti Bahwa saudara Penuh roh kudus Anda diurapi Dengan api pentah kosta Ini amba-mba Tuhan Gembala-gembala Jangan agak mentek Mungkin wajah Gak Gak meyakinkan Seperti Pak Jumadi Tapi betul api pentah kosta Menjemah dia Nanti lihat ya Kem anak Ini salah satu pembicara Nanti lihat Anak-anak Dilawat roh kudus Pak Jumadi lewat Pada bertumbangan Saya percaya Bukan karena didorong Amin Tapi karena penuh roh Haleluya Yes Amin Haleluya Saya percaya Waktu anda penuh roh Goalnya adalah jiwa-jiwa Saya percaya Minggu ini Minggu ini Ibadah minggu 6 jam ibadah Masing-masing anda Bawa jiwa Bawa jiwa Gak ada lagi kursian kosong Kita buka ibadah-ibadah baru Ada pertobatan Ada bangunan roh Karena WRC sudah penuh Mau ngajak Kemana Ngajak hari minggu Yes Haleluya mungkin kursi Di pepet-pepetin lagi Nah Saudara Anda lihat Banyak hal terjadi Kemudian saudaraku Apalagi yang terjadi Banyak mujizat-mujizat Tanda-tanda ajaib Yang para rasul buat Setelah api pentakus Dan hasilnya Berita Injil Bukan hanya di Yerusalem Tapi Yudhya Samaria Sampai ujung bumi Maka saudara Kita hidup sebenarnya Secara teologis Kita hidup di Api pentakus Yang kedua Dengan sekala Gelombang Yang makin hari Makin besar Saudaraku Goalnya adalah Kebangunan rohani Katakan dengan saya Kebangunan rohani Amen Bagaimana kita Minta ini Firman Tuhan berkata Saudaraku dalam Lukas pasal 11 S11 dan 13 Sampai 13 Berkata demikian Lukas 11 S11 sampai 13 Jadi jika kamu Yang jahat Tahu memberi Pemberian yang baik Pada anak-anakmu Apalagi Bapakmu di surga S11 nya dulu dong Saya minta dari S11 Bapak mana Di antara kamu Jika anaknya Minta ikan Akan memberikan Ular kepada Anaknya Tidak ada Ada Bapak paling jahat pun Tidak ada Akhirnya yang 12 Atau jika Ia minta telur Akan memberikan Kepadanya Kalah cengking Saudaraku Ibu saya Seorang janda Waktu saya minta Makan Dia punya Cuma satu telur Digoreng Saudaraku Dibagi lima Potong Satu biji Saya minta telur Dia berikan Bapak mana Ibu mana Ada yang Jahat saja Tahu memberi Pemberian yang terbaik Buat anak-anakmu I tinggal versi kata Lebih-lebih Bapakmu Yang disurga Ia akan memberikan Lebih keras Ia akan memberikan Kepada siapa Yang meminta Katakan dengan saya Lebih keras lagi Meminta itu dengan apamu Loh minta Katakan Tuhan Yesus Angkat tanganmu Aku minta Roh kudus Roh kebangunan rohani Melanda Gereja kami Kota kami Bangsa kami Kebangunan rohani Roh kebangunan rohani Dicurahkan berlimpah Limpah Dan mucisat Mucisat Amin Kembali ke Galatia 3.5 Jadi bagaimana sekarang Apakah ia menganugerahkan Roh malam ini Kepadamu dengan Berlimpah Timpah Saya percaya Ibadah WRC kita mulai malam ini Akan berbeda dengan 10 tahun yang sudah kita jalani Ini musim yang baru Akan ada satu WRC Yang luar biasa Supernatural Melulisik Akan ada pertumbuhan Di gereja jemaah Dengan Gak disangka-sangka Akan ada secara Supernatural Waktu semua orang Dipenirong Tanda-tanda Anjay percaya Anda yang datang Dengan sakit Penyakit Saudaraku Anda gak harus beriman Jangan beriman pada Saya beriman pada Tuhan Yesus Siapapun Nanti Abang-abang Tuhan Yang berjalan Anda tahu Sebab Irman Tuhan berkata Saat Petrus Dan Rasul Yang lain berjalan Bayang-bayang Yang menyentuh Orang sakit Orang sakit Abang-abang Tuhan Yang akan diletakkan Atas orang sakit Dan orang sakit Sembuh Yang mengerti Tepuk tangan Paling beri Katakan Amin Amin Nah Kembali ke Galatia 3M5 Dikatakan demikian Yang berbuat demikian Dan yang melakukan Mujizat Mujizat Bukan satu Banyak Di antara kamu Berbuat demikian Apa karena kamu Melakukan hukum Taurat Apa hari ini Kamu melakukan dulu Hukum Taurat Kamu melakukan dulu Kebajikan Kamu melakukan Kebaikan Baru Roh itu dicurahkan Waktu kamu percaya Memang Tuhan Dalam rukas 11 Waktu kita minta Kebangunan Rohan Kita percaya Kebangunan Rohan Tuhan berikan Waktu kita Anda yang hari ini Sedang khawatir Minta roh Dami sejarah Hari ini Yang Hak Saudara lagi Galuh Minta roh Dami sejarah Hari ini Yang Anda Sedang bingung Gak ada Sukacita Minta roh Suha Waktu kamu percaya Kamu minta Hari ini Hatimu yang sedang Susah Sedang sedih Minta roh Dicurahkan Kepadamu Roh Damai Sejatera Memenuhi hatimu Minta itu Anda harus Humbu Anda harus Humbu Lugiu Sebab Firman Tuhan Dalam luka 11-13 Dia akan memberikan Roh kudus Kepada mereka Yang minta Yang inisiatif Memintanya Bukan yang berdiam Anda yang malam Anda yang malam ini datang Dengan sakit Percaya Anda Bahwa roh kudus Dilimpahkan Berlipa-lipa Di tempat ini Yang percaya Dengan amin Maka saya percaya Pujisan kesembuhan Mengalir Waktu Kau meminta Kesembuhan Saya tidak akan Menumpangkan tangan Pada seorang pun Biar hanya roh kudus Yang menjama Sudara Waktu kau minta Imanmu yang menarik Dia Ada yang ketakutan Dengan masa depan Dengan keuangan Mintalah Roh Gemis Yohanes pasal yang ketujuh Ayat 37 Yohanes pasal yang ketujuh Dan pada hari terakhir Yaitu pada puncak perayaan itu Yesus berdiri musik Dan berseru Barang siapa haus Baiklah ia datang Kepadaku Dan Siapa yang haus Ada kebangunan rohan Haus itu bicara Rindu sangat Benar-benar Berkundisi Barang siapa percaya Kepadaku Seperti yang dikatakan Oleh kitab suci Dari dalam hatinya Akan mengalir Aliran-aliran air Ini goalnya Pertama anda minum Setelah anda dipuaskan Dengan roh kudus Roh yang ada Dalam dirimu mengalir Mengalirkan aliran-aliran air hidup Perkataan saudara Perkataan saudara Menghidupkan semangat yang kudar Perkataan anda Membangkitkan orang yang kecewa Perkataan anda Halo Perkataan saudara Membangkitkan orang yang semangatnya patah Perkataan saudara Akan mengalirkan aliran-aliran air hidup Melayangkan aliran air hidup Melayangkan aliran air hidup Melayangkan aliran air hidup My soul Long for you Jesus Sebentar Melayangkan saudara laus Berapa banyak yang haus dan lapar Orang yang haus Akan kelihatan Seberapa besar dia menguaskan Saudara dan saya Bergantung dengan kelaparan dan kehaus Seberapa besar anda mau mengalami Rodami sejahtera Roh suka cita Ketenangan Roh kemenangan Bukan ketakutan Ditentukan seberapa besar kelaparan Kehausan anda Akan roh kudus Hanya dengan percaya Engkau haus Engkau data Engkau minum Engkau percaya Maka mujizat-mujizat Dan roh itu Dicurahkan Dianugrahkan Secara berlimpah Hari Kemis Hari Senin kemarin Saya dipakar Sehingga tumpang Tangan satu orang Mereka di jama Tuhan Waktu mereka lapar Waktu mereka haus Di Surabaya Sehingga tumpang tangan Satu orang pun Mereka di jama Hari ini Hari ini malam ini juga Dimanapun Engkau Berada Anda yang duduk di belakang Anda yang duduk di depan Anda yang duduk di samping Ingat saudaraku Malam ini manifestasi Akan dilimpahkan Tapi goal dari itu adalah Engkau mengalami kemenangan Pertombatan Dan dalam darimu Mengalir Air-air hidup Mengalir aliran-aliran air hidup Atas mereka yang berjalan Mengalir aliran air hidup My soul longed for you, Jesus. Berapa banyak yang haus dan lapar terjadi kepadamu, 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 kepadamu. My first love is you, my soul longed for you. Untuk kau lapar, kau haus, kau minta, dia akan memberikan roh kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Dia akan memberikan kesembuhan bagi mereka yang minta roh kesembuhan, dia akan memberikan roh gamis sejahtera bagi mereka yang meminta. Mereka akan memberikan roh sukacita bagi mereka yang meminta. Saya minta kebangunan rohani menjamah, api roh kudus menjamah hatimu, menjamah setiap orang di tempat ini. Di manapun saudara berdiri, buka hatimu, angkat tanganmu. Apa yang kau haus dan meminta? Apa yang kau haus dan meminta? Sumpah natural florisik terjadi saat api pentakosta, api roh kudus menjamah dan mengerjakannya bagi kita. Sumpah natural florisik terjadi saat api pentakosta, api roh kudus menjamah dan menjamah hatimu, angkat tanganmu. Sumpah natural florisik terjadi saat api pentakosta, api roh kudus menjamah dan menjamah hatimu, angkat tanganmu. Sumpah natural florisik terjadi saat api pentakosta, api roh kudus menjamah hatimu, angkat tanganmu. Sumpah natural florisik terjadi saat api pentakosta, api roh kudus menjamah hatimu, angkat tanganmu. 发 nama' hatimu, angkat tanganmu. Of OSU fase tadi ayamu yang mikirkan bordung, angkat tanganmu. Ada kebangkitan anak muda, kebangkitan keredasi, kebangkitan umat. ligt 67, migrant war itu masuk mererdas. Silber kopar-kopar banyaklah dalam Bagi me Hap your way Hap your way All the shooting fire Bagi me Hap your way 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 Bagi me Hap your way Hap your way All the shooting fire Bagi me Hap your way 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 Is you, my first love is you, my soul has fallen, she is you. My desire is you, my first love is you, my soul has fallen, she is a love for you. My desire is you, my first love is you. My soul has fallen, she is a love for you. My desire is you, my soul has fallen, she is a love for you. My desire is you, my soul has fallen, she is a love for you. She is a love for you. My soul has fallen, she is a love for you. She is a love for you. My soul has fallen, she is a love for you. Amin. 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 Jangan berjumat di, you know? Haleluya. Amen, saudaraku. Yang diserahkan, gue dua aja. Yang diserahkan, gue dua ya. Ya saudara, dulu mereka menikah di sini. Saya yang gue nikah di. Ini asli satu Australia, ini satu dari Ambul Manisi. Gue yang mau mirip ya. Oke. Mari semua dong, kita berdoa. Jadilah padamu anak Simka Glory Jemina Wink. Anak dari Bapak Jeremy Wink dan Maure. Aku memberkati engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku menyerahkan engkau kepada Tuhan Yesus sesuai dengan iman kedua orang Tuhan. Jadilah padamu seperti iman Bapak dan Ibumu. Tuhan menjadi anak yang berkasa di bumi. Menjadi berkat. Bagi keluarga. Juga bagi kota dan bangsa. Dalam nama Yesus. Selepas satu keluarga ini Tuhan, kami juga berdoa Terjadi kebangunan rohani di Australia. Aku berdoa di dalam Yesus juga untuk anak Theoden Benedict James Wink. Di dalam nama Yesus. Aku menyerahkan anak ini ke dalam tangan Tuhan. Jadi anak yang kasih Tuhan. Anak yang diberkati Tuhan. Jadilah padamu sesuai dengan iman kedua orang Tuhan. Aku memberkati kedua orang Tuhannya, Jeremy. Dan mohon di dalam nama Tuhan Yesus. Aku melepaskan berkat. The name of Jesus. Di berkat keluarga ini. Di keluarga yang cita Tuhan takut Tuhan. Bemaat keluarga ini Tuhan. BMA di Australia boleh berdiri. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pastor Jumadi. Next year Pastor Jumadi go to Australia. I'm ready. I'm ready to go to Australia. 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 Thank you. Hallelujah. Amen. Dancing my soul. My Savior God to me. How great the heart. 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 Selamat menikmati 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 Selamat menikmati